Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di Fakta Sejarah Kali ini kita akan menjelaskan tentang Penjelasan Tidurnya Gusdur dan Karomah Kiai Ali Maksud Yang dituliskan oleh Ahmad Khaddafi Dari Mojok Mojok.co Gusdur sering dianggap punya Kemampuan spektakuler Salah satunya, kalau sedang tidur Gusdur bisa tahu Apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang Yang di sekililingnya Dalam kesanah dunia pesantren Kisah cerita seorang Kiai atau ulama Punya kemampuan supranatural Memang kerap kali muncul Istilah yang lumrah digunakan Untuk menyebutnya adalah Ilmu Laduni atau Karomah Hal-hal yang juga muncul dalam Banyak kisah-kisah Kiai Abdurrahman Wahid Atau Gusdur dan beberapa Kiai Di Nusantara seperti Kiai Haji Ali Maksum Kerapyak, Yogyakarta Soal Gusdur Ada banyak kemampuan menakjubkan Yang lumayan sulit untuk dijelaskan Seperti yang pernah dikisahkan Bang Saleh Abdullah Direktur penerbitan terkemuka di Yogyakarta Ketika bertemu dengan Gusdur Beberapa dekade silam di Belanda Ketika sedang asik-asiknya berdiskusi Gusdur mendadak tertidur Bahkan sampai samar-samar terdengar suara dengkuran Hal yang menandakan Gusdur sangat polas dalam tidurnya Ketika obrolan diskusi sudah cukup panjang Gusdur yang tertidur dibangunkan Karena ada salah seorang yang ingin bertanya kepada beliau Tentu saja Pertanyaan ini gak jauh dengan topik diskusi yang sedang dibicarakan Ajaibnya Tanpa kebingungan sama sekali Gusdur mampu cas-cis-cus menjelaskan dengan panjang lebar Tentu saja Satu ruangan melongo bingung Kok Gusdur bisa tahu topik yang sedang dibicarakan Padahal sejak awal beliau tidur Tanpa ragu-ragu Bang Saleh kemudian menyebutnya sebagai salah satu ilmu laduni Gusdur Yang disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri Penyebutan istilah Bang Saleh ini sebenarnya karena ada sesuatu yang hilang Dari penjelasan Kenapa seorang Kiai seolah-olah punya kemampuan di atas normal Ketimbang orang kebanyakan Dalam kasus Gusdur tentu hal ini perkara beliau bisa tahu sesuatu Bahkan ketika sedang dalam posisi tidur Hal-hal yang ketika penjelasannya belum muncul Orang memang mudah menyerahkannya pada istilah ilmu laduni atau karomah seorang Kiai Padahal kadang-kadang tidak semua tentu saja Kejadian seperti itu sering ada penjelasan logisnya Cuma memang cukup jarang bisa ditemukan Seperti kisah Kiai Jiali Maksum Kerapyak Yogyakarta Misalnya Kisah yang sering diceritakan beberapa alumni pondok Kerapyak ke saya Suatu kali seorang santri bernama Kang Jidun dipanggil oleh Kiai Jiali Maksum Kang, dipanggil Pak Kiai Kata seorang santri memanggil Kang Jidun Kang Jidun tentu kaget Ada urusan apa seorang Kiai memanggil santri gak penting seperti dirinya Bagi seorang santri dipanggil Kiai itu bisa jadi dua kemungkinan Pertama, karena pernah melakukan kesalahan lalu dipanggil untuk diperingatkan atau ditaksir Bacanya dihukum ya Kedua, ya karena si santri sudah dihapal semua si Kiai dan memang sedang butuh bantuan Tentu saja Menyenangkan sekali rasanya bagi seorang santri bisa dikenal langsung oleh Kiainya seperti poin kedua itu Tau bahwa Kang Jidun sudah datang Kiai Jiali Maksum lalu bertanya Kang Jidun hari ini lagi ada acara atau tidak ya Kang Jidun tentu bingung Kok bisa sosok sekali berkiai Jiali Maksum sampai menanyakan jadwal slow santrinya sendiri Oh tidak ada Pak Kiai Jawab Jidun Kalau begitu ikut aku jalan-jalan ya Ajak Kiai Ali Maksum Kang Jidun pun tak kuasa menolak Kapan lagi mendapat kehormatan bisa diajak oleh Kiai jalan-jalan Tak semua santri bisa dapat kehormatan seperti itu Tentu saja Akan tetapi Situasi jadi aneh Karena Kiai Ali mengajak jalan-jalan Kang Jidun menggunakan mobil Dan Kiai Ali yang menyetir Tentu saja Kang Jidun kikuk setengah mati Sebab normalnya Jika seorang santri diajak jalan-jalan oleh Kiai-nya Biasanya ya si santri yang bakal nyetirin si Kiai Lah ini malah kebalik Sudah begitu Kang Jidun pun tak tahu perjalanan ini menuju kemana Hatinya pun semakin bingung tak haruan Sampai akhirnya Kang Jidun memberanikan diri bertanya Pak Kiai kita mau kemana ya Mau ke kampus Kampus mana Pak Kiai? IIN Sunan Kalijaga Terang saja Kang Jidun pucat pasti Bukan apa-apa Kang Jidun merupakan santri yang kebetulan juga seorang mahasiswa IIN Sunan Kalijaga Saat itu belum UIN ya Posisinya sebagai mahasiswa selama ini sering jadi alasan untuk membolos ngaji Hal ini juga jadi alasan Kang Jidun untuk jarang tidur di pondok Masalahnya Kang Jidun sendiri juga jarang berangkat kuliah Aktivitasnya di kampus lebih banyak ngurus organisasi saja ketiba mengerjakan tugas-tugas kuliah Bisa mampus nasib Kang Jidun kalau ketahuan ternyata dia ke kampus gauntuk kuliah selama ini Karena sudah kelewat takut dan tidak bisa apa-apa Kang Jidun pun bertanya lagi Pak Kiai ini ada urusan apa ya? Pak Kiai kau ke IIN? Sambil tersenyum Kiai Ali maksud menjawab dengan enteng Ya untuk mengantar anakku paling ganteng dewi untuk kuliah toh Anak yang dimaksud itu ya Kang Jidun sendiri Sebuah ungkapan lumrah seorang Kiai menganggap santri layaknya anak sendiri karena saking sayangnya Kang Jidun sudah tidak bisa apa-apa lagi Tanpa bahwa satu pun peralatan kuliah Bahkan sampai jadwal kuliah juga tidak tahu Kang Jidun harus ke kampus tanpa tahu harus ngapain Begitu sampai ke kampus Kang Jidun merasa sudah tertangkap basah Ternyata aktivitasnya di kampus sudah ketahuan sama Kiai Ali Padahal setahu Kang Jidun Kiai Ali tak pernah memergoki sekalipun kalau dirinya tidak pernah berangkat kuliah Satu hal kemudian muncul adalah kejadian ini merupakan salah satu karomah Kiai Ali Bisa tahu aktivitas santrinya meski yang bersangkutan tidak tahu dengan mata kepala sendiri Hal yang kemudian menjadi mitos bagi santri-santrinya Sampai ketika Kang Jidun datang suatu kali ke kampus Seorang teman bertanya Wah keren Kemarin itu kamu diantar sama mobilnya Pak Kiai Ali ya sekarang Tentu saja Kang Jidun kaget Sejak kapan temannya yang bukan dari pondok pesantren Kerapiak bisa tahu kalau mobil yang pernah mengantarnya adalah mobilnya Pak Kiai Loh, kok kamu tahu? Kok kamu bisa tahu itu mobilnya Kiai Ali segala? Tanya Kang Jidun penasaran Ya kenal lah Pak Kiai Ali kan dosen kita Ya kamu sih gak pernah berangkat Makanya gak tahu kalau Kiai Ali maksum itu ngajar kita Makanya aku hafal lawang beliau itu sering ke kampus Tentu saja Kang Jidun merasa semakin tertelanjangnya lagi Ternyata selama ini Kiai Ali bisa tahu karena memang jadi salah satu dosen di mata kuliah yang diambil Kang Jidun Penjelasannya kemudian meruntukkan mitos-mitos karoma yang sembah diduga Kang Jidun sendiri Hal semacam ini seperti halnya ketika banyak orang yang bertanya-tanya ke Gus Dur Kok bisa sih Gus Dur bisa tahu omongan orang padahal beliau sedang tidur? Dan ternyata ada jawabannya ketika Gus Dur ditanya oleh Andi Avnoya di acara Cake Andy beberapa tahun lalu Katanya kalau Gus Dur tidur kita ngobrol kita diskusi Gus Dur bangun langsung nyambung Apa betul itu Gus? Tanya Andi Avnoya penasaran Dengan enteng lalu Gus Dur menjawab Mister ilmu laduni yang melekat padanya saat itu Saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya Nah tentu mereka belum bicara jauh dari situ-situ aja paling Nah disangkannya saya bisa dengar waktu tidur Hadirin pun tertawa ngakak Demikianlah penjelasan tidurnya Gus Dur dan Karoma Kaya Alimaksum Yang dituliskan oleh Ahmad Aladhafi Dari Mojok.co Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Mojok.co Dari Mojok.co Dari Mojok.co Dari Mojok.co Terima kasih telah menonton!